Oke kali ini gue pengen ngajakin kalian untuk mecahkan misteri yang ada di Mobile Legends guys ya Jadi disini ada misteri akun yang lagi viral di TikTok Dimana kalau kita cari ID Mobile Legends dari angka 1 sampai 8 Itu kita bakal menemukan akun yang aneh guys ya Oke langsung aja disini kita cari Jadi disini kita bakal cari satu per satu guys ya Dari angka 1 sampai angka 8 guys Nah disini kita bakal cari dari 1-1-1 dulu Terus kita lanjut sampai nanti 0-0-0-0 Nah disini kita cari sampai 8 angka guys ya Karena untuk ID Mobile Legends itu minimal 8 angka coy Kita coba cari dari angka 1-1 dulu 1-2-3-4-5-6-7-8 Oke kita lihat guys Kira-kira apa yang bakal kita dapetin coy Kita cari Player tidak ditemukan Player tidak ditemukan guys Oke untuk 1-1 itu ternyata gak ada coy ya Kita lanjut ke 2-2-2 1-2-3-4-5-6-7-8 guys Kita cari Player tidak ditemukan Oke ternyata gak ada ya yang ID nya 2-2-2 Kita lanjut ke 3-3-3 1-2-3-4-5-6-7-8 Kita cari Nah ketemu guys Ini ya si Heidi coy Dia terakhir online 7 hari yang lalu Tapi levelnya masih level 3 guys Kita lihat si Heidi Kita cek Wah iya sih Iya sih Jadi akunnya itu kayak gak bisa dicek gitu guys ya Gue lihat di tiktok itu juga kayak gini guys Jadi akunnya itu kayak apa ya Kayak Kayak nge-lag gitu Tapi sebenarnya bukan nge-lag ya Coba kita tunggu aja Disini gue gak bisa pencet apa-apa Oke Bentar nge-lag ini mah Coba Wah gak nge-lag Coba-coba lagi guys ya Nah ini yang dibilang guys ya Jadi kita itu kayak nge-lag gitu coy Kalau kita cari ID nya itu 3-3-3-3 Gak bisa pencet apa-apa coy Wah jadi akunnya itu kayak gini guys Gak bisa dilihat ya Gue gak tau ini Ini di profilnya itu ada apa aja Gue gak tau Karena disini gak bisa kita lihat sama sekali guys Oke coba sekali lagi Kita cari si ID dan kita cek Ternyata gak bisa juga guys ya Gak bisa coy Gue gak tau ini akun siapa Apakah ini akun monton atau akun bot Atau akun ini akun orang apa gimana Tapi kenapa gak bisa dicek guys Oke kita coba cari lagi ID nya yang 444 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita cari Oke ketemu guys ya Dia level 2 coy Oke kita cari Disini dia 7 hari yang lalu Track it online Dan coba kita cek Ternyata sama guys ya Dia sama-sama gak bisa dicek coy Sama seperti ID yang 3-3-3 tadi Gak bisa dicek sama sekali coy Oke gak apa-apa Gak apa-apa Kita coba cari ID satu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coy Oke ketemu guys Si Hens Track it online 7 hari yang lalu ya Level 10 Nah yang ini bisa guys Tapi kenapa ya yang 3-3-3 sama 4-4 tadi itu gak bisa coy Wah ini akun orang asli ini coy Orangnya elite guys ya Oke kita cek Wah iya sih Iya sih ini coy yang bikin beda coy Jadi kalian lihat statistiknya Itu statistiknya beda guys ya Sama statistik yang normal guys ya Gue yakin statistik kalian pasti gak kayak gini Ini kalau kita lihat ya di kotaknya itu Disini cuma ada legendary Maniac, double kill, savek, triple kill dan MVP kalah guys Jadi gak ada selain itu coy ya Oke kita coba lihat punya orang lain Kita coba cari asal-asal aja Ini siapa ini Gue gak tau ini siapa Kita coba cek aja Nah ini beda guys ya Kalau punya orang normal Disini ada kayak double kill Ada kill tertinggi Ada winstrike Ada triple kill Ada fierce blood Itu lengkap guys ya Nah itu lengkap Tapi gak tau kenapa Kalau yang idnya 555 tadi Itu cuma ada 6 statistik guys Jadi statistiknya itu beda ya Sama statistik orang yang pada umumnya guys Oke kita cek lagi Nah gak bisa dicek kan akunnya Oh iya bisa bisa Nah berubah coy Jadi statistiknya itu aneh ya Gue gak tau kenapa statistiknya kayak gini coy Ini ada yang gue dengar ya Katanya sih ini akun itu dari season 1 guys Jadi dari season 1 itu dia gak pernah login sama sekali Makanya statistiknya itu ngikutin statistik yang ada di season 1 yang dulu Jadi karena dia udah gak lama login Itu katanya statistiknya itu gak di update guys ya Tuh ini beda sih tampilannya Tuh beda coy ya Gak kayak statistik punya kita Punya kita gak kayak gini guys Jadi disini cuma ada 6 statistik ya Dia gak ada kayak apa ya Kayak MPP menang Kayak damage tertinggi Itu dia gak ada guys Asis itu juga gak ada Tapi gue kurang tau juga Disini harusnya ya Kalau disini profilnya berubah Disini battle untuk favoritnya berubah Nah lihat coy Favoritnya itu menggunakan tampilan favorit yang terbaru guys Harusnya ya disini kalau favoritnya berubah Profilnya berubah Harusnya untuk statistiknya disini juga ikutan berubah ke versi yang terbaru Tapi gue gak tau kenapa disini katanya dia menggunakan versi yang pertama kali rilis guys Atau versi season 1 dulu coy ya Harusnya ngikutin update sih harusnya Karena disini dari hero favorit berubah kan Kalau hero favorit berubah harusnya statistiknya juga ikutan berubah Ngikutin versi update yang terbaru coy Jadi ini yang bikin viral ya Karena disini tampilannya itu sedikit berbeda coy Oke kita lanjut ke ID yang 6666 12345678 Kita cari guys Apakah ada? Oke ada sih Si Juju Jupret Terakhir online 7 hari yang lalu Kita coba cek Wah sama juga Wah sama guys kayak ID yang tadi ya Tampilannya itu beda coy Statistiknya beda cuman ada 6 doang Apa iya ya? Disini dia hero nya dia udah lama gak main sih Kayaknya dia mainnya itu di update-an Vexana coy ya Vexana setau gua rilisnya itu tahun 2017 sih Iya sih ini sih yang bikin aneh itu Statistiknya beda guys ya Oke kita coba cari ID nya yang 777 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coy Oke ada ya si Devil nih Devil Devil Oke biasa-biasa aja akunnya gak ada yang aneh Gak ada yang aneh guys Tapi ini jujur aja Ini ID nya cantik banget sih 777 ya Kita cari 8, 8, 8 8, 8, 8, 8, 8 Oke Tadeo 228 Oke Gak bisa dicek Lah ini yang tadi coy Lah Lah bukan ini yang tadi ini Nah ini ngebug guys ya Jadi ID nya tuh gak bisa kita cek coy Ini gua cek malah balik ke ID yang tadi ya Yang 777 ya Ini harusnya ID nya itu 8, 8, 8 coy Wah server nya server 1 sih Gila banget ini coy Ini mungkin bisa dibilang orang pertama kali main ya Oke kita cari server nya 9, 9, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita cari guys ini kalau beneran ada Ini angkanya cantik banget coy 9, 9, 9 Oke ada guys Hawk Defense Wah udah lama gak main sih dia Wah ada coy akunnya coy Tapi akunnya kayaknya gak aktif lagi ya Dan disini gak ada yang aneh di akunnya Akunnya biasa-biasa aja Ini gua bilang akunnya normal guys Gak ada sesuatu yang aneh Tapi sayang banget coy Ini ID nya cantik banget ya 9, 9, 9, 9 Sayangnya dia udah gak main Mobile Legends lagi Bisa dibilang mungkin dia fancy guys ya Wah sayang banget sih Sayang banget coy Ada ID secantik ini Tapi akunnya gak dimainkan coy Sayang banget ya Kalau gua sih gua mainin ya Apalagi dengan ID nya yang secantik ini coy 9, 9, 9, 9 Cantik banget itu angkanya Sayang banget sih ini ID nya gak dimainin Ini untuk siapapun ya Siapapun yang punya akun ini Gua sarankan dimainkan guys Sayang banget sih ID nya Sayang banget ya Atau daripada yang gak dimainkan Mending dijual sih Karena sayang banget Cantik banget angkanya Oke kita cari 0, 0 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita cari guys Ada apa aja disini Gak ada coy Gak ketemu guys ya Gak ada Coba Gak ada guys untuk 0, 0 guys Gak ada Gak ada coy 0, 0, 0 itu gak ada ya Coba kita bikin 0, 1 Apakah ada Playa tidak ditemukan 0, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke kita cari guys Oke ketemu ya Level 1 coy Airman Oke level 1 Wah sama sih statistiknya Statistiknya sama kayak yang tadi guys ya Tapi disini sayang banget Ini dia belum pernah main sama sekali coy Jadi bisa gue bilang ya Ini ID nya cantik banget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tapi gak dimainkan guys Sayang banget akunnya coy Wah ini iya sih Kayaknya dari season 1 sih ini Jadi dari season 1 Dia gak pernah main guys Ya mungkin ya ketika dia pertama kali main Itu mungkin dia langsung apa ya Langsung Langsung uninstall Mobile Legends ya Kayaknya ya Dia baru download Masuk tutorial 1 kali Terus langsung uninstall Mobile Legends Mungkin kayak gitu ya Jadi sayang banget sih Disini dia gak main sama sekali coy Tuh statistiknya Kalau kita lihat ini sama ya Kayak yang statistik yang tadi ya Jadi cuma ada 6 coy Legendary Maniac Triple kill Dan MVP kalah Coba guys Ini kira-kira menurut kalian gimana coy Kenapa bisa statistiknya kayak gini Apakah benar Dia dari season 1 Tapi gak pernah login Jadinya statistiknya itu kayak gini guys Gue gak tau juga Kalaupun memang benar ya Dari season 1 dia gak pernah login Harusnya ya Kalau dari hero favoritnya berubah Profilnya berubah Harusnya untuk statistiknya Otomatis juga ikutan berubah Ngikutin sesuai update guys ya Tapi gue gak tau kenapa Statistiknya itu beda dari yang lain Dan rata-rata Yang statistiknya kayak gini Itu akun-akun lama semua coy Ya bisa dibilang dari season 1 sih kayaknya ya Jadi dari season 1 Dia gak pernah login lagi Ada yang bilang sih kayak gitu Cuman gue gak tau juga Pastinya kenapa bisa kayak gini Apakah ini akun bot Atau ini akun monton Itu gue gak tau Gak tau juga guys ya Oke kita coba cari IDnya 987654321 Kita cari guys Oke ketemu ya level 1 juga Lah ini normal Lah yang ini normal guys Statistiknya coy Statistiknya lengkap ya Ada first blood Ada damage yang tertinggi Ada double kill Ada assist Ini sama ya Akunnya gak pernah dimainkan juga Jadi rata-rata Yang IDnya cantik Itu rata-rata Akunnya gak pernah dimainkan coy Sayang banget sih bagi gue Oke mungkin kira-kira Itu aja guys ya ID yang kita cari dulu Dan ini coba Kalau kalian punya ID lainnya ID-ID yang aneh Atau IDnya misterius Kalian bisa tuliskan Di komentar di bawah ya Nanti yang IDnya misterius Kita bakal coba cek Satu persatu Kiriman dari kalian guys ya Sub indo by broth3rmax